Intro Bali, sudah tak asing lagi di mata dunia Kehudayaan yang tersohor dengan alam yang indah Namun, dibalik itu semua masih terlihat beberapa ketimpangan khususnya di bidang pariwisata Pemuteran adalah salah satu desa di Bali yang dulunya sangat tertinggal Dikarenakan tidak adanya pembeda objek wisata dengan wisata-wisata lain yang ada di Bali Dan pada tahun 2000, masyarakat setempat membuat satu perubahan besar Dengan cara membuat sebuah taman laut yang dinamakan Bioro Setelah berjalannya pariwisata perlahan-lahan, kami sangat beruntung pada saat itu Karena kedatangan dua orang yang sangat mencendai Terumbu Karang Namanya Prof. Walt Hilbert dan Dr. Tom Guru Ternyata beliau menemukan teknologi yang bisa membantu Terumbu Karang itu tumbuh 2-10 kali lebih cepat daripada yang alami Dan mereka menamakan teknologinya itulah Bioro Jadi ini disambut sangat adusias oleh masyarakat Karena membantu apa yang menjadi cerita-cerita kami untuk membangun suatu taman laut Dan sudah sampai sekarang sudah menurunkan hampir 117 Terumbu Karang Dengan berbagai patung yang sangat menawan Menjadi salah satu taman laut dengan kekayaan ikan dan karang yang terbesar di dunia Karena sudah begitu banyaknya ikan-ikan yang datang di taman laut desa penghutan Untuk menjaga itu dibuatlah juga Yayasan Karang Lestari di desa penghutan Jadi kami mempunyai fondasi yang sangat kuat Ada trik juga yang kami buat bagaimana menginginkan tamu itu untuk datang dan menginap lagi di desa kami Yaitu di atas media tempat tumbuhnya Terumbu Karang itu Kami mengundang orang-orang untuk membuat nama dengan sistem adopsi babi koral Di sana dibuat nama dan di atasnya kita tanami Terumbu Karang Sehingga setiap bulan kita kirim foto lewat email Mereka tertarik bahwa Terumbu Karang mereka sudah tumbuh dan mereka datang lagi Ini adalah salah satu trik agar mendatangkan tamu untuk datang kembali atau istilahnya repeater gas Sekarang Terumbu Karang itu sudah tumbuh sangat luar biasa Dengan keandekaan ragaman ikan dan semuanya Sehingga menjadi tempat yang sangat favorit bagi wisatawan lokal maupun minyak negara Untuk melakukan snorkeling dan diving Teman-teman proyek ini sudah dilakukan di beberapa negara oleh Prof. Hilhul Albert dan Tom Guru Tapi di sana mereka gagal Kenapa mereka gagal? Karena peran serta masyarakat di sana kurang Ibaratnya kayak menanam tanaman Kalau hanya menanam tidak disiram, dipupuk dan dijaga Tentu tidak akan tumbuh maksimal Begitu juga dengan Terumbu Karang Ketika bibit Terumbu Karang ditanam Dialiri dengan listrik Dengan teknologi Bioro Akan ada hama Akan ada predator datang Dan itu dijaga oleh teman-teman yang bergabung di dalam Yayasan Karang Lestari Sehingga Terumbu Karang itu tumbuh dengan sangat pesat berkembang Hasil dari semangat kebersamaan Masyarakat, semua elemen Yang tujuan awalnya adalah bagaimana untuk membuat potensi wisata yang selama tertidur untuk bangkit Ternyata dilirik oleh pemerintah maupun dari pihak luar Di tahun 2012 kita dapat penghargaan dari UNDP Kemudian kita dapat Kalpataru dua kali Di tahun 2019 kita dapat ISTA Indonesian Sustainable Tourism Award Di 2021 kita juga menjadi salah satu desa wisata Inspiratif Mandiri versi ADWI Anugrah Desa Wisata Indonesia Yang mana diserahkan oleh Mas Menteri Sandiaga Uno di Jakarta Dan yang terakhir di 2023 kita juga mendapat penghargaan Sebagai Community Based Tourism South East Asia Yang diserahkan di Jogja di bulan Februari kemarin Terima kasih telah menonton!